Untuk sesi ini ada Kak Galuh Syahir. Jadi Kak Galuh ini adalah Google Developer Expert di Machine Learning dan merupakan co-host dari Kartini Teknologi Podcast. Jadi di session ini Kak Galuh akan membawakan tos tentang training our own CLIP model on Indonesian data. Jadi tanpa berlama lagi, the stage is yours, Kak Galuh. Thank you so much, Melisa. Halo semuanya. Selamat pagi. Senang banget bisa ada di sini. Super excited. Semoga semuanya kabarnya baik-baik aja. Thank you juga Melisa di perkenalannya. Jadi mungkin karena udah dikenalin langsung aja kali ya. Hari ini saya mau membawakan, mau sharing tentang project yang saya lakukan beberapa waktu lalu, yaitu CLIP Indonesian. Cuman sebelumnya saya ini dulu deh sebelum lupa, nanti udah keburu lanjut tapi malah lupa pizan. Bentar ya, share screen dulu. Okay, let me share the screen. Bentar ya. Sorry, bentar. Aku masih setting ini dulu. Not sure kelihatan apa enggak sih. Harusnya sekarang udah ada kelihatan apa? Slides. Not sure kelihatan atau enggak. That it out. Terima kasih. 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 t Satan statements. terima kasih. terima kasih. ši. terima kasih. Direpresentasi dan ditambatkan ke ruang matematis yang sama Kita pengen Ini kan sebenarnya kayak istilahnya Mereka merujuk ke satu hal yang sama gitu kan Cuman yang satu teks, yang satu image gitu Pengennya sih harusnya Ketika direpresentasikan ke ruang matematis yang sama Mereka itu ada apa ya Memiliki value yang mirip gitu Karena kan sebenarnya mereka merujuk ke hal yang sama kan Cuman bentuknya aja beda gitu Di luar ruang matematis ini gitu Cuman harusnya ketika diterjemahkan ke angka Harusnya value-nya sama Karena mereka refer ke hal yang sama gitu Nah jadi Kita akan menganggap model ini bagus Kalau misalnya si model ini itu bisa Sedemikian rupa sehingga Angka-angka yang apa istilahnya Representasinya si teks sama image itu tuh dekat gitu Jadi jaraknya dekat kayak gitu Nah bagian yang live blue ini Merepresentasikan teks dan image yang sama gitu Jadi misalnya T1 itu adalah Teks pertama Terus I1 itu adalah image pertama gitu Nah kita pengen jaraknya itu deketan gitu Antara I1 dan T1 itu ya gitu Dan biasanya kita ngukuran pakai cosine similarity gitu Untuk ngukur seberapa jauh atau deket mereka gitu Nah kita juga pengen hal yang sama dengan I2 dan T2 Pengennya mereka deketan I3 dan T3 pengennya mereka deketan gitu Jadi semakin similar gitu ya Semakin similar maka modelnya semakin bagus gitu Dan kita juga pengen selain memaksimalkan cosine similarity Kotak-kotak miru kita juga pengen meminimalisir square yang abu-abu gitu Karena itu kan kayak mismatch kan Kayak I1 dan T2 mereka nggak refer ke hal yang sama Jadi kalau bisa mereka nilai cosine similarity-nya tuh jauh gitu Atau kecil gitu Karena mereka nggak mirip kan gitu Jadi itulah knowledge yang kita pengen model ini tuh miliki Gitu Kayak gitu sih singkatnya Jadi kurang lebih seperti itu Nah setelah itu ketika misalnya si model clip ini udah punya knowledge nih Oh oke berarti si image ini dan text ini similar image dan text ini nggak similar kayak gitu Kita bisa menggunakan clip untuk tadi task yang tadi gitu Misalnya image search atau misalnya zero shot classification kayak gitu Kayak misalnya disini contohnya kita convert caption misalnya kayak photo of a dog gitu Habis itu dimasukin ke text encoder Terus kita coba tanya ke model nih eh Kira-kira gambar apa sih yang paling mirip sama text photo of a dog gitu Nah nanti dia akan nge-retrieve image yang cosine similarity-nya itu paling tinggi gitu Yang paling mirip sama text-nya gitu Berdasarkan knowledge yang dia udah punya gitu Jadi itu salah satu contohnya kayak gitu Nanti mungkin akan lebih jelas kalau misalnya kita udah lihat demonya kali ya Oke Nah sekarang balik lagi Intinya kalau misalnya kita mau memasukkan pengetahuan sebenarnya itu ke sebuah model Otomatis data yang dipelajari harus banyak sekali gitu kan Karena mungkin tadi contohnya masih hewan atau misalnya makanan gitu Tapi kan nggak cuma di dunia ini nggak cuma hewan sama makanan aja gitu Ada misalnya furniture, ada misalnya pemandangan alam, buah, dan lain-lain gitu Jadi banyak-banyak sekali masanya Otomatis si klip ini harus ibaratnya kalau misalnya manusia pengen printer bisa belajar harus dari berbagai sumber gitu kan Kalau misalnya klip mau sepinter itu dia juga harus belajar dari berbagai sumber Dan klip yang dilatih sama OpenAI itu dilatih pada 400 juta data 400 juta pasang image dan text gitu Gambar dan text jadi ada pasangan, udah pasangan Dia istilahnya ngebelajar dari 400 juta image text years gitu Dan training prosesnya itu 30 hari menggunakan Apa kan? 592 di 100 juta Jadi obviously this is a very like Apa ya Kompleks, seems kompleks gitu Misalnya aku masih liat juga wow gitu Apakah mungkin cuma di company's doang kalian yang bisa ngerjain seperti ini gitu kan Tapi kalau misalnya kita penasaran gitu Bisa nggak sih kita bikin klip kita sendiri gitu Dan by the way aku lupa nyebutin yang OpenAI ini juga setahu aku mereka mostly di-print di bahasa Inggris gitu Jadi kalau misalnya kita mau bikin let's say kita mau bikin Indonesian version gitu Berarti kita harus bikin sendiri gitu Tapi bisa nggak sih kira-kira apakah kita harus membutuhkan 400 juta image text years Dan harus punya 500 GPU gitu untuk membuat sesuatu seperti ini gitu Nah itu yang aku pengen explore dari talking gitu Jadi waktu itu aku coba-coba untuk bikin clip Indonesian Jadi istilahnya versi kecil-kecilannya clip lah dan yang ditrain di bahasa Indonesia gitu Pertama-tama kalau misalnya kita mau mulai project kita harus assess dulu Apa aja sih yang kita butuhkan gitu Pertama pasti computing resource Ya kan dan computing resource-nya harus yang gede gitu Mungkin kayaknya kalau misalnya di laptop aku doang ini ngerjainnya mungkin bisa berapa hari atau berapa bulan gitu kan Harus yang lumayan mumpuni gitu Terus yang kedua harus ada data setnya Dan data setnya mungkin nggak 400 juta Tapi mungkin nggak 100 ribu juga kali ya Sepertinya masih kurang untuk merepresentasikan semua You know apa semua konsep yang ada di dunia ini gitu Yang ketiga Kita butuh kode juga Tapi kita pengennya ada nggak sih kode yang mungkin udah pakai framework Yang bisa menghandle project NLT plus computer vision yang computer intensive gitu Terus mungkin ada nggak sih monitoring system yang bisa bantuin kita nih Misalnya kita lagi training Terus kan pasti lama bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari Itu yang bisa memantau Bantu kita buat memantau lah gitu prosesnya Dan bantu nge-track juga kalau kita eksperimen Ganti-ganti ini bisa ke-track gitu Dan jawabannya bisa banget Dan ini adalah hal-hal yang aku mau jelasin di talk ini gitu satu-satu Oke Pertama-tama aku bakal bahas computing resource Jadi pertama-tama buat computing resource itu Kalau misalnya aku sendiri pakai yang namanya TPU Research Cloud gitu Jadi ini adalah program dari Google Istilahnya kalau misalnya teman-teman punya ide untuk melakukan machine learning research atau projects Pengen pakai TPU itu Google bisa menyediakan gitu Jadi disediakan TPU V28 dan V38 gratis yang bisa dipakai Totally for free Paling diharapkannya partisipan itu bisa share research mereka Melalui publication, blog post, open source code, dan lain-lain Kayak gitu aja sih Dan ini lumayan banget kenapa Karena kalau misalnya aku hitung itu TPU V38 itu per TPU hour itu Abis $8 at USD Jadi kalau misalnya sehari itu kurang lebih mungkin 2,8 juta sampai 3 juta gitu Sehari Sementara biasanya kalau kita nge-track kayak gini lebih dari sehari gitu Jadi sangat membantu banget kita punya akses seperti ini gitu Dan kalau misalnya pengalaman aku sendiri misalnya teman-teman udah bikin project gitu Waktu itu aku pertama dikasih aksesnya kayaknya cuma 30 hari gitu Jadi 30 hari harus keluar Cuman kalau misalnya teman-teman udah pernah menyelesaikan sesuatu nih dalam waktu 30 hari Biasanya mereka akan ngasih extend gitu Even tanpa kita minta mereka akan ngasih extend misalnya sampai 3 bulan atau 4 bulan Kayak gitu Jadi ini kalau misalnya nanti udah sign up Bisa langsung isi formnya aja Dan nanti kalau misalnya udah approve bakal dikasih tahu Oh bisa pakai TPU ini di zone ini Dan ini harus diturutin Karena kalau misalnya nggak diturutin nanti bakal ke charge Jadi hati-hati Cuman kita bisa milih antara V2.8 atau V3.8 V2.8 itu adalah TPU node yang dia itu punya TPU V2 cores Dan kalau nggak salah TPU memory itu sekitar 64 GB I think Mungkin nanti bisa dicek lagi Cuman ya seperti itu Gitu Nah setting upnya juga lumayan straightforward Jadi teman-teman bisa set up via GUI atau CLI Paling satu hal yang aku pelajarin juga Kayak awalnya set up TPU VM Terus ternyata baru sadar Oh kita kan data setnya gede gitu Dan TPU VM sendiri nggak cukup Jadi kalau misalnya teman-teman data setnya gede Kadang-kadang mesti set up di setambahan Gitu Nah ini nggak ke-cover sama TRC Atau TPU Research Cloud Tapi teman-teman bisa pakai Biasanya kalau misalnya belum pernah pakai GCP Bakal dikasih GCP free trial credit sekitar 300 dolar Nah itu bisa pakai itu Gitu Paling ya set up disknya Misalnya aku waktu itu buat Clip Indonesia Aku set up dua disk Gitu Karena datanya banyak Jadi mau jaga-jaga aja Daripada Apa Kurang Abis itu term si set up lagi Kayak gitu Kalau misalnya di CLI Kayak gini Tapi ini bisa juga di set up di GUI Mungkin aku kayaknya lupa deh naruh Documentation-nya Cuma nanti mungkin abis ini aku bisa share kayak documentation Apa sih komen-komen ini maksudnya gitu Itu lengkap banget sebenarnya di situsnya Google Cloud Gitu Terus abis itu tinggal set up TPU VM-nya Kasih nama TPU VM-nya apa Aku pas namanya misalnya Clip Indonesia Terus Zone-nya apa sesuai sama email Terus Aku misalnya mau pakai V3.8 Terus Data disknya tadi yang udah di set up sebelumnya gitu Aku bilang oke mau di VM ini aku pengen pakai dua disk Yang udah aku buat sebelumnya Oke gitu Abis itu tuh udah Tinggal SSH ke VM-nya Dan disitu kita selesaikan proses set up-nya Oh ini kayaknya link-nya ini deh link-nya Kalau misalnya teman-teman mau lihat Sebenarnya itu udah ngeliat instruksinya Sampai cara mounting disk ke VM yang kita buat tuh kayak gimana Kayak gitu Nanti intinya di Google Cloud Kalau misalnya TPU-nya udah jadi Itu bakal bisa kelihatan juga kok disitu Gitu IP-nya segala macam Gitu Nah selanjutnya kita akan ngomongin tentang data apa sih yang Dipakai buat Clip Indonesia Gitu Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di GitHub Aku udah share disini kayak details-nya Kalau mau gampang ngeliat-liatnya sambil nggak klik Nah pertanyaannya kan tadi aku bilang Clip model itu ditrain di 400 juta Like pairs of image text Tapi sebenarnya data kayak gitu tuh ada nggak sih Available nggak sih buat public satu Dan yang kedua ada nggak sih yang udah ada bahasa Indonesia-nya Gitu Dan datanya itu bentuknya kayak gini gitu Jadi satu data point itu adalah satu gambar Sama satu text Gitu yang menjelaskan gambarnya Nah ini contohnya bahasa Inggris ya Cuman kalau misalnya kita mau bikin bahasa Indonesia Otomatis text-nya harus bahasa Indonesia Kayak gitu Nah jawabannya adalah Datanya ada yang available for the public Ada juga yang ada bahasa Indonesia Tapi kita harus agak kerja ekstra Karena sebagian besar sebenarnya available-nya di bahasa Inggris Satu Dan yang kedua karena data source-nya macam-macam Jadi kita harus melakukan extra processing Buat menggabungkan semua data set itu jadi satu Gitu Nah ini adalah data set yang aku pakai untuk code Indonesia Gitu Itu ya nggak cuma satu doang gitu Jadi semua ini harus diproses dan digabung Jadi satu data set yang besar banget Dengan total sekitar 12 juta untuk training datanya Gitu Jadi ya masih jauh sih Dari 400 jutanya OpenAI Tapi termasuk lumayan juga gitu Maksudnya kalau misalnya mau diproses di laptop Kayaknya agak-agak gimana gitu kan Jadi kolam di kiri itu nama data setnya Terus jumlah data training-nya Terus data validasi-nya Terus aku kasih juga tautan ke data set yang asli Dan data set yang di-translate Gitu Nah untuk 4 data set pertama ini Adanya dalam bahasa Inggris Tapi Jadi kita mesti transit dulu ke bahasa Indonesia Gitu Nah ini data-data yang aku pakai Masing-masing aku akan jelasin Pertama-tama ada konsep low captions Ini dari Google Jadi 3 juta image yang masing-masing punya caption dan di koleksi dari internet Jadi si Google ini ngambil captionnya itu dari alternative text Jadi kalau teman-teman familiar dengan web development Kan kalau misalnya HTML gitu kan suka ada old text gitu kan Buat accessibility gitu Nah Google dia ngambil captionnya dari situ Gitu Konsep tool 12M ini sama konsepnya kayak sisi 3M Tapi lebih banyak 2 juta Terus Coco ini dari Microsoft Sebenarnya dia bisa dipakai juga buat segmentation Object detection segala macam Cuma karena kita ini buat clip Jadi sebenarnya butuhnya captionnya aja sih Gitu Nah Terus aku juga pakai Flickr 8000 Jadi ini dia 8 ribu gambar aja Tapi uniknya dia itu punya 5 caption untuk masing-masing gambar Dengan variasi yang macam-macam gitu Jadi misalnya ada gambar 2 anjing gitu di tengah Satu captionnya 2 dogs and people moving toward each other Gitu Jadi 2 anjing Apa berjalan ke arah satu sama lain gitu Tapi Sebenarnya kan ada cara lain juga Kan untuk menjelaskan gambar ini gitu Misalnya ada anjing hitam dan anjing putih gitu Jadi dia mengikut itu juga Dan kalau di total jadinya sebenarnya 40 ribu pasang gitu Enggak 8 ribu Nah terus kita juga punya Wikipedia based image text Nah keunikannya Ini adalah dataset Wikipedia seluruh bahasa gitu Jadi Dia itu udah ditulis dalam bahasa Indonesia gitu kan Sama penulis Wikipedia bahasa Indonesia Jadi kita gak perlu transif lagi Dan menyenangkannya adalah Kita menjadi gak depend sama translator gitu kan Karena kan udah originally udah bahasa Indonesia gitu kan Jadi meskipun jumlahnya cuma 89 ribu Kalau buat yang bahasa Indonesia Karena ini gak ditransif pakai mesin Aku pikir harus banget nih masuk ke bagian dataset gitu Karena kan transaksi mesin kan bisa disalahkan Cuma mungkin Istilahnya bisa diseimbangkan dengan Tulisan bahasa Indonesia yang benar-benar ditulis sama manusia gitu Orang yang bisa bahasa Indonesia gitu Cuma mungkin Satu hal yang aku pengen tekanin disini adalah Meskipun datasetnya berbeda-beda Kita juga perlu Maksudnya gak bisa langsung gabungin gitu aja gitu Karena masing-masing dataset itu punya karakteristik masing-masing Kayak misalnya Flickr dia 5 caption Sementara yang lain 1 gambar 1 caption gitu Terus Wikipedia based image text Sekilas wah tinggal ambil Yang bahasa Indonesia aja Tapi kalau misalnya teman-teman Sering lihat Wikipedia gitu Kadang-kadang captionnya misalnya ada gambar orang gitu Terus cuma dibilang Oh misalnya ini Budi-Budiman gitu Kayak gak ada penjelasannya lagi gitu Budi-Budiman siapa gitu kan Nah yang kayak gitu-gitu yang agak tricky Dan mungkin perlu di handle lagi gitu Jadi masing-masing dataset punya karakteristik sendiri Yang mungkin kita harus handle gitu Nah disini aku akan jelasin general stepnya Biasanya datasetnya seperti ini gitu Jadi ada folder yang isinya gambar Atau ada Terus habis itu ada CSV atau TXT atau TSV Yang isinya itu kayak image pathnya sama captionnya gitu Jadi ini contohnya combo dari Flickr 8000 Nah terus kalau udah dapet datasetnya nih Dari link yang tadi aku kasih Di kiri Di kolom Sorry di kolom keempat dari kiri Habis itu harus transit dulu Nah gimana caranya gitu kan Nah sebenarnya ada beberapa cara Kalau mau pakai Google Translate API Itu bisa tapi mesti Mungkin mesti bayar Atau mungkin ada rate limitnya gitu Solusi lain yang Untuk data yang aku pakai disini Itu dia ditranslate pakai Marian Neural Machine Translator Jadi ini adalah Free Neural Machine Translation Framework Dan contoh di slide ini adalah contoh caption Bahasa Inggris yang ditranslate ke Indonesia Menggunakan Marian Gitu Nah apakah kita harus translate semuanya sendiri gitu Nah untungnya Udah ada yang translate Jadi ini saya share GitHub repo Sebenarnya bukan punya saya Tapi punya Mas Amso Yang isinya adalah Datasat-datasat multimodal Yang udah ditranslate ke Bahasa Indonesia Menggunakan Marian Machine Translation Gitu Ini di luar Sebenarnya ada banyak Datasat lain Di luar yang tadi aku share disini Kayak misalnya V-Switch through subcaption Itu aku nggak pakai disini Karena nggak cukup waktunya Jadi cuman teman-teman bisa nyoba Kalau misalnya pengen nyoba Gitu Nah cuman karena sangat mungkin nih Nanti ada dataset baru Yang perlu ditranslate Saya jadi kepikiran buat Oh mungkin bikin library simple aja Jadi kalau misalnya mau translate Nggak usah kopas-kopas lagi gitu Jadi kalau teman-teman pengen install Library-nya Saya udah buat Simple aja sih sebenarnya Marian Smart Bisa langsung keep install Terus tinggal define Language-nya mau dari mana ke mana Nggak cuman English-Indo Atau Indo-English Terus bisa langsung translate Nah Step selanjutnya adalah Setelah kita SSH ke VMTPU Kita perlu download gambarnya gitu Karena biasanya nggak di-share langsung gitu Jadi Kalau di kasus Flickr Dia ketika kita download dataset-nya Itu udah langsung sama gambarnya Cuman kalau misalnya CC12M, CC3M Itu dia nggak include gambarnya Kalau nggak salah sih karena legal reasons gitu Jadi dia nggak boleh Ngedistribute image-nya gitu Jadi kita harus download Langsung dari URL-nya Jadi dia nggak ngasih Tapi dia ngasih URL Kayak misalnya httpwikimedia.org Slash apa Jadi kita harus download ke VM sendiri Gitu Dan itu jadi PR kita gitu Buat ngedownload Dan Python comes to the rescue Jadi contohnya Di sini kita baca Misalnya TSP Yang isinya udah ada Caption dan URL-nya Terus ya udah Kita download Gambarnya Ke VM kita Kayak gitu Ini aku kasih link ke complete code-nya Ini aku cuma kasih link-nya aja Paling tip-nya adalah Karena download semua image itu lama Kita kalau bisa sih implement multiprocessing Cuman kalau misalnya teman-teman lihat di kode aku Multiprocessing, yes Enables faster downloading process gitu Cuman Entah kenapa ada bug yang Sebenarnya aku sampai sekarang juga nggak tahu kenapa Cuman istilahnya sekitar 20% image itu Jadi nggak bisa kita download gitu Dan aku udah search Kayaknya orang lain mengalami hal yang sama Kalau misalnya ada yang bisa benerin Mungkin kalau misalnya mau bikin full request Silahkan Cuman Akhirnya buat CC3M dan CC12M Kayak yaudah nggak apa-apa Ilang 20% Karena kita harus punya 3 juta dan 12 juta Karena masih banyak gitu Nah cuman kalau misalnya yang with data kan sayang gitu Apalagi cuman punya Sedikit lah untuk Indonesian data-nya gitu Jadi Kalau buat with Kalau teman-teman lihat di kodenya sih aku nggak pakai multiprocessing Tapi kalau buat CC3M dan CC12M aku pakai multiprocessing Gitu Terus paling satu tip lagi Kalau bisa Misalnya teman-teman bikin script gitu Kan biasanya banyak ya ada data set ini Di script seperti itu Kalau bisa sih bikin CLI Supaya Gampang gitu buat ngerannya gitu Nggak perlu Nggak perlu apa Ngubah-ngubahnya langsung Tapi bisa langsung interaksi via CLI gitu Cuman perlu Masukin inputnya apa Outputnya apa Didownload ke folder apa gitu Misalnya disini aku Mau download Ya udah di folder Masukin ke data set CC12M images Slash images gitu Dan Jadinya kalau misalnya teman-teman pengen Bikin shell script juga Yang replicate semua prosesnya At the same time gitu Misalnya mau ngelakuin Atau reproduce di VM lain Bisa langsung run shell scriptnya aja gitu Dan mungkin kayak one thing Yang aku pelajari juga adalah Pertanyaan itu beneficial Not only Buat the training process Tapi bisa juga Maksudnya Beneficial banget Buat the whole preparation process Dan seringkali sebenarnya Kita habis waktu tuh disini Gitu Jadi sangat membantu sekali Oke So Setelah itu Kita udah punya CC12M CC3M Segala macam Kita perlu proses CC12M Supaya mereka punya Same format gitu Jadi Kita harus gabungin Semuanya Ke file JSON lines Sebagai input Nanti kode clip kita Nah Intinya disini aku punya Reprocessing Files yang Satu Misahin training dan validation Yang kedua Nge-convert Dari yang tadinya masih CSV-TSV Ke JSON file Terus Akhirnya kita punya Nanti CC12M Train False CC3M Train False Yang semuanya udah Di format yang sama Gitu Jadi ini Setiap data set Karena beda-beda Bisa beda scriptnya Bahkan kayak Script aku semuanya beda Cuman Intinya kita Parse caption dan image pathnya Abis itu convert ke JSON Terus Apa Separate Pisahin Nantara training dan validation Abis itu taruh ke Training JSON Sama validation JSON Gitu Dan akhirnya Dan akhirnya Nanti Apa Oh ini Kurang lebih sama Kayak tadi aku bilang Kalau bisa dikensial Aya aja Biar gampang Terus nanti Akhirnya punya Coco dataset train Coco dataset fall Dan lain-lain Gitu Paling ada Additional step Kayak yang tadi aku bilang Untuk data set Lumayan unik Kayak misalnya Ada gambar kayak gini kan Tulisannya cuma Grace Hopper doang Gak terlalu memberikan General information Bahwa misalnya Grace Hopper itu orang Atau perempuan Gitu kan Nah Kata-kata ini disebut Apa Sebagai proper noun Gitu Jadi aku memutusin Buat drop caption Yang lebih dominan Proper nounnya Daripada For objective Dan segala macam Gitu Jadi Ini singkat aja Aku ada Script tambahan Yang ngeditekt Post tag Dari Masing-masing kata Di caption Wikipedia Ini kebetulan Aku pakai Si apa Sorry Post tagger Yang udah diterain Sama orang lain Buat source-nya Bisa lihat di source code aku Aku link ke File-nya Dan Apa Siapa yang ngetrain Terus Intinya Kalau misalnya Si image itu Captionnya 80% Atau lebih itu Isinya proper noun doang Gitu Itu akan aku Masukin ke Ini lakukan aku pakai Gitu Kayak gitu Kayak gitu sih Terus Kalau udah Semuanya Misalnya Aku udah punya Masing-masing Training Dan Validationnya Yaudah Aku masukin ke Satu File gede Misalnya Training dataset V6 JSON Dan ini aku pakai Pakai AUC aja Jadi gak pakai Python Atau gak pakai Align Pakai AUC aja Karena cuma Konkatenate Ajakan Dan pakai AUC Biasanya cepat Kalau buat proses Kayak gini Gini Gitu Jadi ya Recommended sih Gitu Karena Biasanya lebih cepat Gitu Jadi nanti Si script Clipnya ini Hanya akan baca Dari satu file Yang isinya Udah Udah gabung Antara sisi 3M Coco Dan segala macem Di format yang sama Dan udah translated Ke bahasa Indonesia Nah Sekarang aku kan bahas Kodenya Kodenya sendiri Ada di Luar Directory Data Jadi Teman-teman Kalau mau lihat di GitHub Bisa lihat di sini Nah Sebenarnya Base utamanya itu Adalah dari Kode yang disediakan Oleh Hugging Face Kalau misalnya teman-teman Belum tahu Hugging Face Dan kayaknya nanti juga Bakal ada Talk juga Mungkin hari ini Besok dari Hugging Face This is the library Yang biasanya kita pakai Buat Any kind of like NLP task Dan Waktu itu Sebenarnya kita Aku berpartisipasi Di salah satu Community event mereka Dan mereka Bikin kayak Templates kayak ginilah Buat jadi template Untuk proyek kita Jadi waktu itu Aku ngerjainnya Bukan klip Cuman Baru ngerjain klip Kayak abis eventnya Dan pakai Akhirnya pakai Kode ini sebagai Basenya Dan kalau teman-teman Nyari The Research Project Sebenarnya bisa lihat juga Di link yang aku kasih Di bawah Selain klip Ada apa aja sih Gitu Nah Jadi Untuk kodenya sendiri Sebenarnya kodenya itu Backendnya pakai Jacks atau flags Jacks atau flags itu apa Nanti aku akan menjelasin Nah Sama Seperti yang tadi aku bilang Di awal Ada dua encoder Nah Buat image encoder Aku pakai Return Checkpoint OpenAI Yang udah ada di OpenAI Slash clip Fit base patch Itu Buat text encodernya Aku pakai Indobird Sama Indonesian Roberta base Jadi ini ada Eksperimen Bisa aja Nyoba dua Macem Encoder Nanti kita lihat hasilnya Dan Clip Indonesian Model itu sebenarnya Pakai Kodenya Hybrid clip Yang ada di sini Tapi ada Agar imodif Gitu Ini Singkat Aja Aku takut Waktunya udah Aku buru ini Buat Jax Jadi intinya Jax itu Sebenarnya Python It's Python Tapi kayak Kalau masih teman-teman Familiar sama Nampai Sebenarnya mirip Cuma ada dikit Aja gitu Dia itu sebenarnya Framework Yang membuat Membantu kita Supaya Kode kita itu Lebih gampang Diproses untuk Machine learning Research Gitu Kayak misalnya Kita punya kode Deep learning Kayak gini Masih pakai Nampai biasa Tapi kita kan Biasanya Kalau machine learning Pengennya run Di GPU Atau TPU Gitu kan Dan agak susah Kalau misalnya Nampai Gitu Terus ada juga Kita butuh Hal-hal Seperti misalnya Auto-Diff Automatic differentiation Deep learning Banyak Kita harus banyak Hitung gradient Kayak gitu kan Untuk optimasi Modelnya Dan dengan Jax dan auto-diff ini Intinya perhitungannya Bisa lebih cepat Jadi Computation Lebih cepat Gitu Jadi intinya Auto-diff ini Menyediakan teknik-teknik Yang bisa menghitung Derivatif secara Efisien Gitu Dan Kalau misalnya Data setiap Gede Kita pengen Bisa Per-realize Data dan Komputasinya Across Cores dan machine Sekolah yang punya Machine yang lebih dari Satu Gitu kan Jadi Jax ini Sangat membantu Gitu Dan sebenarnya Ketika kita pengen Merubah Dari Klasik Python Atau 6py Gak harus Gimana-gimana Banget Misalnya Kita import Dari yang tadinya 6py Kita tinggal Tambahin Jax.6py Gitu Terus Kalau misalnya Kita pengen Apply Ngitung gradient Biar cepat Kita bisa Plansi pakai Function Jax.grad Gitu Terus Kalau misalnya Kita pengen Factorize Function Kita Bisa pakai Jax.vmap Gitu Jadi kalau teman-teman Yang udah pernah Bikin kayak Training loop Gitu Buat neural network Mungkin Ingat Kalau misalnya Kita pengen Apply Kayak Mini Bash Gradient Descent Harus Nulis kodenya Lagi Gitu kan Kayak Multiple Lines Gitu Sementara Kalau pakai vmap Kita gak Perlu Panjang Nulis kode Lagi Gitu Dan Karena Ada juga Kayak Just-in-time Compiler Intinya Dia Bisa Mengambil Standard Python Or Numpy Function Dan Itu Di Compile Gimana caranya Supaya Bisa run Officially On Accelerator Apalagi Kita Punya TPU Misalnya Udah Punya TPU Research Cloud Gitu Kita Pengen Memanfaatkan TPU Nah Ini Kita Bisa Pakai Just-in-time Compiler Dan Tinggal Langsung Di Final Dalam Kurung Blah Blah Gitu Dan Ini Kalau misalnya Kita Pengen Parallelize Computation Kayak Gitu Jadi Kesimpulannya It's Still Python Tapi Kalau Misalnya Aku Mikirnya We Have More Super Powers Yang Khusus Untuk ML Research Dan Computation Ini Jax Or Flags Dipakai Juga Buat Banyak Research Di Luar Sana Jadi Ini Framework Yang Sama Yang Dipakai Oleh Google Buat Misalnya Dikin Research Dan Pertin Folding Robots Physics Dan Lain Lain Gitu Sementara Kalau Flags Sendiri Mungkin Teman Teman Sudah Familiar Sama Framework Lain Gitu Kan Misalnya TensorFlow Atau Misalnya PyTorch Gitu Sebenarnya Flags Itu Mirip Mirip Dan Isinya Juga Mirip Gitu Ada Dance Layer Front Layer Attention Layer Segala Macam Gitu Cuman Dia Ini Emang Yang Khusus Untuk Jax Gitu Jadi Udah Optimize Buat Dipakai Barengan Sama Jax Kayak Gitu Nah Seperti yang tadi aku bilang Ini kan di folder banyak banget nih Base code untuk model-model Base code itu sebenarnya udah ada disini Gitu Dan sebenarnya kalau teman-teman pengen ngeran Itu sebenarnya udah disediain juga tutorialnya Bisa langsung ngeran Tinggal define Text modelnya apa Misalnya Roberta Base Atau misalnya Roberta Indonesia Gitu Terus visionnya mau pakai apa Misalnya pakai Clip Fit Base Patch 32 Gitu Datasetnya apa gitu Misalnya mau pakai Coco Dataset aja deh Gak usah pakai yang lain-lain Itu sebenarnya tinggal Run aja lah Kasarnya gitu Gitu Cuman Di readme-nya Kalau teman-teman lihat Dibilang Ini masih eksperimental banget Sehingga Might not give the best possible result Gitu Jadi kesimpulannya Kita gak harus ngikutin benar-benar Kita bisa nambah-nambah sendiri kodenya Buat meningkatin Performance model kita Maupun mempermudah proses trainingnya Nah Salah satu prior work Yang aku jadikan acuan Adalah sebenarnya ini mirip Model clip Yang ditrain di Italian Data Gitu Dan disini Mereka Basenya pakai Kode yang ini Cuman kayak dikembangin lagi Gitu Dan Aku sendiri udah eksperimen Pakai dua kode ini Gitu Jadi pakai kode disini Dan kode yang di improve Dan ternyata hasilnya memang Bagus Lebih bagus Kalau misalnya pakai Dipakai juga Modifikasi Modifikasi yang dipakai Di clip Italian Jadi di clip ini Aku akan fokus ke Modifikasinya aja Gitu Jadi Konsepnya sama Tadi sebenarnya ada Text encoder Image encoder Cuman mungkin Satu hal yang beda adalah Satu image augmentation Gitu Nah kenapa perlu image augmentation Jadi image augmentation itu Kita pengen memperbesar Data set kita Yang tadinya mungkin Let's say Cuman 50 ribu gambar Gitu Kita jadikan 100 ribu Gimana caranya Gimana caranya Caranya adalah Kita Apa Rotate Atau misalnya Kita geser dikit Perspektifnya kita ubah Segala macam Kayak gitu Nah Itu yang dilakukan disini Tambahannya gitu Jadi dipakaiin Banyak mutation Gitu Karena kan Kayak sadar diri gitu Kayak kalau dibandingin open air Kayak dikit banget datanya Akhirnya yaudah Jadi diperbanyak Gimana caranya Supaya Training datanya itu Lebih variasi Kayak gitu Terus Satu hal yang dilakukan Di clip italian juga Yang bisa dijadikan Acuan Jadi ternyata mereka pakai Optimizer yang berbeda Kalau di original Code-nya Di original code-nya Dia pakai Adam W Cuman kalau misalnya Di clip italian Mereka eksperimen Dengan Berbagai optimizer Dan salah satunya Akhirnya yang paling bagus Itu adalah pakai EWF Pakai Adaptive gradient clipping Dan cosine Ending schedule Gitu Jadi Intinya Mereka eksperimen Dengan beberapa Optimizer Dan mungkin Take away-nya disini adalah Kita harus eksperimen Juga gitu Mungkin Yang Sudah ada di template Not necessarily The best one Kita bisa eksperimen Dengan berbagai Optimizer Gitu Salah satu contohnya Terus Satu lagi Yang agak beda Itu adalah Mereka Jadi Awalnya itu Di train Training-nya itu Semua layer Di freeze dulu Terus baru Pas udah converge Mereka Train dengan Layernya di Unfreeze Gitu Nah kenapa Supaya Kita Kan sebenarnya Text encoder Fit Atau bird Itu Sebenarnya kan Mereka Independently Udah belajar Banyak Dari berbagai Data Gitu Nah Kalau bisa Kita tuh Pengen Yaudah deh Jangan terlalu Ngecek-ngecek Knowledge yang ada Kalau misalnya Di unfreeze Takutnya Knowledge yang udah ada Di feed sama bird itu Kayak Berantakan gitu Karena kayak Keganggu sama training kita Istilahnya Kasarnya gitu Jadi kita pengen Di freeze dulu deh Baru nanti Kalau misalnya udah converge Kita unfreeze Lagi gitu Jadi Biar gak terlalu terganggu Kayak Wates Knowledge Yang ada di dalam Feed sama bird ini Gak terlalu Apa Terganggu lah Kayak gitu Terus Kalau misalnya Buat run Descript Sebenarnya mirip Yang tadi aku kasih lihat Awal-awal Jadi Disini kita bisa langsung Setup epoch-nya Bage size-nya Terus Panjang maksimalnya Berapa Misalnya aku bikin 96 tokens Terus Kita save modelnya Di tiap 500 steps Gitu Jadi ini aku juga Lumayan Dari kode aslinya Save Setiap 500 steps Gitu Supaya kalau misalnya Tiba-tiba VM-nya shutdown Modelnya kayak Maksudnya ada yang Terselamatkan Gitu Terus Logging steps-nya Tiap 100 steps Gitu Ini nanti ada hubungannya Juga sama monitoring Gitu Supaya ke track Oh tiap 100 steps Loss-nya turun gak Atau malah naik Atau udah converge Gitu Dan ini sebenarnya Templating-nya Sebenarnya udah Udah lumayan Ini sih Maksudnya udah lumayan Tinggal pakai Sebenarnya Gitu Paling tinggal define Oh Encodernya apa Terus data setnya Seperti apa Kayak gitu Yang kayak Wanakuning yang aku Highlight itu Oke Nah terus buat monitoring nih Sebenarnya monitoring ML platform Yang bisa monitoring Seperti ini Sebenarnya banyak Cuma aku pakai Contohin Wated by assess Jadi disini Aku pengen Nge-track gitu loh Kayak sebenarnya Ini kan lama ya Kayak misalnya Ini satu running aja Itu 17 jam gitu Nah Aku gak pengen Kayak tiap ini Nge-check ke SSHKVM SSHKVM Jadi pengennya Bisa Nge-check dari Web Aja gitu Dari website ya Wated by assess gitu Dan apa Jadi useful banget sih Punya monitoring Kayak gini Dan info lain Jadi aku bisa Lihat progress training Dan evaluationnya Misalnya evaluation Makin turun gitu Atau udah converge Di level keberapa Kayak gitu Dan bisa bandingin juga Oh kalau misalnya Kayak tadi aku Misalnya eksperimen Antara Indobird Sama Roberta gitu Bisa Apa Bisa Langsung kelihatan gitu Loh bisa langsung Compare Kayak gitu Dan sebenarnya Setupnya Aku udah kasih link juga Source code-nya gitu Tinggal di Define aja Project kita gitu Kita mau pakai Wated by assess gitu Terus nanti di training loop-nya Kita tinggal bilang Oke mau log ini ke Wated by assess Tiap 100 Kayak tadi misalnya aku bilang Tiap 100 Tiap 100 steps gitu Aku mau log ini Dan upload ini ke Wated by assess Kayak gitu Terus Apalagi ya Gitu sih Terus Hasilnya ini Jadi aku belum sempat Terlalu banyak main-main Gitu ya Cuman Intinya Antara Jadi aku Imagine Goder Pakai Open AI Fit gitu Cuman mungkin yang menarik Buat aku adalah Ternyata Aku awalnya Ngira mungkin Kalau pakai Indobird large Itu akan lebih bagus Kain hasilnya Karena Gede gitu Maksudnya parameternya Lebih gede gitu Dibandingkan Roberta base Tapi ternyata Buat Validation Di validation Ini Kayak mungkin aku lupa Lupa masukin legendnya Cuman yang Garis Apa Garis Oh ada yang Sorry legendnya Yang ungu Sama yang biru itu Ternyata abis di unfreeze Jadi abis di unfreeze itu Ternyata mereka sebenarnya mirip Sama-sama aja gitu Maksudnya Gak terlalu Beda jauh lah Performansnya gitu Jadi itu menarik sih Buat Buat aku gitu Meskipun pas di unfreeze Indobird large Lossnya jauh lebih Kecil daripada Roberta base Gitu Jadi mungkin Kalau misalnya Teman-teman punya Waktu yang terbatas Atau kompetisi terbatas Sebenarnya mungkin pakai Roberta base Atau mungkin Indobird base Juga ada Itu juga sebenarnya bisa aja Gitu Gak harus yang large Gitu Oke Jadi mungkin Langsung ke demo aja kali ya Bentar Aku coba Buka dulu Sorry Ah udah Mau abis Oke Aku langsung ke demo aja ya Oke Jadi misalnya Buat zero shot image classification Gitu Ini aku load data Load modelnya Bisa dilihat Di hugging face Galu slash Clip Indonesian Jadi Kalau gak salah Facebook Galu Clip Indonesian Bisa liat disini Nah Ini contohnya Misalnya aku ambil Gambar Anjing Terus habis itu Aku kasih Kategori Anjing Kucing Kura-kura Burung Ikan Nah Pas diran Ternyata Dia bisa ngepredik Bahwa Kayaknya Kategori yang paling probable Itu anjing Dibandingin Kucing Burung Dan lain-lain Which is bener kan Karena ini Memang benar Gambar anjing Nah Untuk pakai model yang sama Ini aku gak train Model beda ya Pakai model yang sama Aku masukin gambar gunung Habis itu aku tanyain Eh ini gunung Sungai apa laut ya Ternyata bener Dia itu Predik ini sebagai gunung Di pulau Instead of sungai Dan laut Which is Pretty good gitu Apalagi ini kan Kayak satu model yang sama Kayak aku gak perlu Ngetrain lagi Atau ngedefine Kategori tambah anjing Nah buat image search Juga sama Ini model yang sama juga Sorry Ini Gimana ya Ini model yang sama juga Nah intinya Pas Apa Misalnya aku Tanya nih Ini aku pakai Dataset unsplash Di unsplash Website Foto Gratis gitu Aku Ambil Image nya 25 ribu Terus misalnya aku search Kucing hitam gitu Dia bisa dibalikin Kucing hitam Gitu Kayak kita Top 3 Dia bisa balikin Kucing hitam Terus Perempuan yang sedang Tertawa gitu Karena bener Ngereturnnya Perempuan yang sedang Tertawa Kayak gitu Ini tersenyum mungkin ya Gak tertawa Sebenarnya Close lah Dan lucunya Misalnya Kayak kita Dua anjing Itu kan kayak Perhitungan ya Kayak dua anjing Ternyata dia bener Ngeluarinnya kayak Dua anjing Emang dua Anjing yang ada Dua anjing Gitu Kayak gitu Terus warna juga Misalnya anjing putih Dan hitam Ternyata dia bisa Ngeluarin juga Anjing berwarna putih Dan hitam Laki-laki di taman Dia juga Keluarin laki-laki Di taman Kayak gitu Buah di atas meja Jadi Kind of like make sense Hasilnya Jadi menarik sih Ini aku gak cari pick ya Ini aku kayak Kepikiran prompt apa Aku langsung tulis Terus terakhir Hasilnya kayak gini Gitu Jadi Pretty satisfying Untuk Apa ya Untuk model yang Hanya di train Di data yang jauh lebih kecil Daripada open AI Aslinya Gitu Oke Paling A few Thanks Paling feature improvementnya Pertama Aku ada planning Buat text or caption Augmentation Karena tadi cuman baru image Augmentation Dan kedua Quantitative evaluation Karena Apa ya Tadi kan masih Kualitatif ya Maksudnya kayak ngeliatan Oh mirip nih Bener nih gitu Cuman Kalau bisa sih Lebih ada quantitative evaluation Kayak tulisnya berapa Segala macam Biar bisa benar-benar bisa dibanding Sama model lain Dan Paling ya pengen bikin demo web appnya Gitu Jadi take away Adalah It's very possible To do project yang Butuh computation Dan data banyak Jadi ini Istilah resep yang aku coba Tapi mungkin Ada resep lain yang bisa teman-teman coba But intinya It's totally very possible Gitu Jadi Hopefully This talk will inspire you To Build your own projects Gitu Meskipun Oh datanya banyak Atau computationnya Butuh yang banyak There is always a way Oke References Kalau pengen Cari tahu lebih banyak Bisa Klik di link ini Dan udah sih Paling sekian dari aku Karena kayaknya Waktunya udah abis Thank you so much For Having me Yep Thank you Oke Keren sekali Untuk Topiknya hari ini Thank you banget Yang galuh Sudah membawakan Talks yang sangat Amazing sekali Yang sudah Diberikan kepada kita Itu Membuka sekali Perspektif Baru kita Tentang Klip itu tadi Nah karena Kita sudah Run out Run out of time Ya guys Karena Sudah Habis waktunya Jadi Thank you banget Kak Galuh Untuk Memberikan Talks Pada Siang hari ini Dan terima kasih Juga teman-teman Yang sudah Berpartisipasi Dalam sesi ini Perkenankan saya Untuk Menutup sesi ini Dan Terima kasih Sampai jumpa Di sesi selanjutnya Bye guys Thank you Thank you Bye bye Bye